SEMBURAN API Selain itu, kawasan rest area 86B tersebut juga masih dalam penjagaan pihak kepolisian Polres Subang dan tim teknis terpadu, Kapolres Subang AKBP Sumarni mengatakan, sejauh ini penyelidikan mengenai penyebab munculnya semburan api di sumur bor yang ada di lokasi. Parkir belakang rest area 86B tol Cipali Subang masih terus dilakukan oleh jajaran kepolisian Polres Subang dan tim teknis. Menurut AKBP Sumarni, polisi sudah melibatkan sejumlah tim untuk menanggulangi semburan api di kawasan rest area 86B Subang tersebut. Sumarni mengatakan, penanganan awal sudah dilakukan berupa evakuasi warga yang berada di dalam rest area dan penutupan rest area KM 86B. Polisi Subang juga diberi asistensi dan dukungan dari Kapolda Jabar, Wakapolda Jabar, Dirpamob Fitpolda Jabar dan pejabat utama Polda Jabar lainnya terkait langkah-langkah penanggulangan masalah ini. AKBP Sumarni juga menambahkan bahwa sampai dengan saat ini semburan api masih ada dengan ketinggian kurang lebih 12 meter dan lebar 4 meter, seorang anggota. Damkar Subang, AEP, mengatakan, hingga Kamis, 27 Mei 2023, siang semburan api masih belum bisa dijinakan oleh petugas gabungan yang berada di TKP, menurut AEP. Petugas gabungan masih melakukan upaya pemadaman dengan cara melokalisir area terdampak agar semburan api yang menjalar ke atas tersebut tidak menyambar bangunan terdekat. Masih kata AEP, di TKP, saat ini sudah terdapat beberapa armada yang sudah disiapkan oleh petugas gabungan seperti unit Damkar, tangki BPBD, tangki PMI, rescue Basarnas serta petugas kepolisian dari Polres Subang, TNI, serta pihak-pihak terkait lainnya yang berjaga. Petugas gabungan pun masih terus berupaya untuk memadamkan api. Penanganannya seperti apa dan hasil pemintaan kita akan sejauh ini apa sih penyebabnya? Penanganan yang kami lakukan terhadap adanya semburan api yang berasal dari sumur air yang ada di res area KM 86B ini. Kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang kompeten untuk menanggulangi bagaimana caranya memadamkan api atau menanggulangi masalah ini supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak SDM Pemda Kabupaten Subang, kemudian pihak Pertamina EP Subang yang alhamdulillah membantu kami untuk memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah ini. Bersama dengan pihak PGN dan pihak-pihak lainnya. Ada BPBD, ada Damkar ya. Kami sementara ini melakukan pendinginan di lokasi area sekitar semburan api agar area-area tersebut tidak digerogati oleh api. Kemudian kami akan memasang seng spandek pembatas agar bangunan yang berdekatan dengan semburan api bisa terlindungi dari panasnya. Kemudian kita juga menutup resa area ini dari masyarakat umum, kecuali petugas yang menangani penanggulangan semburan api ini. Ada kemungkinan lama enggak, Bu, semburan api ini? Nah tadi hasil koordinasi kami dengan pihak-pihak yang kompeten, yang ahli ya, pihak PGN, pihak Pertamina Gas, pihak Pertamina EP, ada beberapa kejadian serupa di tempat lain. Jadi teknisnya api dibiarkan saja seperti ini ya, sampai menunggu gas yang ada di dalamnya, yang ada di semburan air itu hilang dengan sendirinya habis gitu ya. Dan sambil kami juga masih memikirkan apakah bisa dimungkinkan dengan cara yang lain. Bu, keterangan dari pihak Pertamina ataupun SDM, ini gas bumi atau selo gas atau gas yang terpendam di dalam tanah saja, Bu? Ini masih akan dipelajari, sementara diprediksi ini adalah gas rawak ya, gas rawak ya, kita masih didalami lah, karena tadi ketika dideteksi dengan beberapa alat, yang terdeteksi hanya O2, yang lainnya mungkin terbakar ya, atau masih belum terdeteksi. Mungkin terbakar ya, atau masih belum terdeteksi. Jadi para ahli sedang melakukan pendalaman, gasnya seperti apa, berapa banyak, berapa besar ya, dan sebagainya. Ada lagi? Hatun loh nih, Bu. Siap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!